Karena itu digembar-gemborkan bahwa Pak Jokowi kan sekarang banyak korupsi. Karena itu kita mesti bantu lagi Pak Jokowi memberantas korupsi. Loh justru orang di era banyak korupsi, orang akan tanya, di era siapa korupsi paling tinggi? Ya di era SBY. Oh salah. Di era Jokowi. Di era Megawati, salah. Di era Jokowi, di era Habibis, salah. Di era Gus Lusa. Di era ini, ketika seluruh peralatan untuk memberantas korupsi tersedia, justru koruptornya beraje lelah. Peralatannya ada. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Kenapa koruptornya itu justru datang dari lingkungan paling dekat kekuasaan? Jadi korupsi membatalkan bayangan ideal emak-emak. Bapaknya mungkin gak peduli itu. Tapi menghitung dompet di dapur, itu adalah tekanan psikis luar biasa. Bagian ini, bagian kedua ini, sesi kedua ini, sesi kecemasan. Sesi yang paling berbahaya. Kalau saya gak bisa jawab, maka kalian akan larut di dalam kecemasan itu. Bahwa ngapain sih belajar anti korupsi, toh gak akan ada yang bisa diubah. Secara faktisiti, semuanya ada dalam keranjang yang sama. Jadi itu, itu yang saya sebut sebagai, kita menguji sendiri kapasitas kita. Tadi disebutkan self-actualization itu. Itu siapa dosen aneh yang ngajar begitu? Mungkin dia ingin bikin satire. Sebab istilah self-actualization itu istilah dari... Siapa namanya psikologi itu? Mesti ingat namanya. Oke, saya akan dapat nanti. Saya lempati dulu ya. Abraham Maslow. Kan kalau kita belajar psikologi, dasarnya psikologi, kita pertama kali belajar Abraham Maslow. Bahwa needs orang itu pertama adalah yang disebut subsistensinya, basic needs-nya itu. Perut, sandang pangan, segala macam. Lalu dia naik. Kalau basic needs-nya sudah terpenuhi, dia naik ke security needs, kebutuhan keamanan, rasa aman. Karena itu kalau kebutuhan dasar belum bisa dipenuhi, orang enggak peduli dengan rasa aman. Dia ngerampok aja kan. Setelah tahap rasa aman, dia tahap yang disebut sebagai tahap esteem itu. Tahap dia menghargai apa yang dia sudah miliki. Jadi kepuasan dia itu dia perlihatkan secara simbolis. Bahwa dia telah mencukupi. Sekarang problemnya, kalau orang sudah cukupi basic needs-nya, security ini sudah nyampe, self-esteemnya nyampe, ngapain harus ada self-actualization untuk korupsi? Kan korupsi itu kan di bagian bawah sekali itu. Kenapa Anda korupsi? Ya karena saya lapar. Oke, boleh itu. Tapi kalau kelaparan dia sudah terpenuhi, security dia sudah terpenuhi, esteemnya sudah terpenuhi, bahwa dia sudah dielulukan, ngapain self-actualization-nya adalah korupsi? Jadi saya bantah dulu keterangan dosen Anda. Sekaligus kirim salam bagi. Bahwa itu keliru memahami itu. Hirarki kebutuhan, yaitu yang disebut hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow, itu dalam upaya untuk memperlihatkan kemuliaan manusia. Nah self-actualization itu dia sudah bicara tentang kebijakan, zikir, segala macam itu. Bukan lagi bicara hal yang material. Korupsi itu hal yang material. Bagian paling dangkal dari manusia adalah kebutuhan fisik. Jadi itu kritik saya. Sekaligus tadi teman dari Belabungan Bajo, dari NTB ya. NTB, NTT itu ya. NTT itu. Bahwa, kan Anda ingin menguji diri sendiri dengan mengajukan pertanyaan itu pada saya kan. Bahwa nanti juga kalau sudah lulus, pasti masuk birokrasi, pasti masuk parlemen, lalu ada yang dia ucapkan tadi itu, sogokan. Itu problem saudara, bukan problem saya. Ngapain saya jawab. Kan kita akan ingat, nama kamu apa tadi? Akbar. Namanya Akbar. Ya, namanya Akbar. Tapi dia membayangkan kehidupan dia ini jadi barbar. Jadi, dia sebetulnya menguji dirinya, kalau saya Akbar, begitu saya masuk birokrasi, jadi barbar enggak saya tuh? Itu ngerampok segala macam itu. Jadi, dia sebetulnya kirim pesan pada kita, bukan dia bertanya pada saya tuh. Wah, sesuatu yang dimulai dengan keakbaran, tidak boleh berakhir dalam kebarbaran. Kutubalkan. Itu, itu prinsipnya. Tentu kita bisa beritahu bahwa ada lingkungan yang mempengaruhi. Iya, lingkungan mempengaruhi. Saya setiap hari itu dipengaruhi lingkungan. Sogok ini, Sogok ini, undang rapat ini, jadi komik, enggak ada. Saya enggak anggap itu penting buat saya. Jadi, sebetulnya itu adalah individual, proses pembentukan karakter individu itu. Nah, Anda ada di sini dalam upaya untuk kita rawat sama-sama supaya karakter Anda itu tetap akbar. Peliharlah keakbaran itu. Kendati di lingkungan Anda banyak barbar. ibu tadi itu. Eh, sorry ibu. Mbak. Apa tadi pertanyaannya? Oh, oke. Oh ya, itu. Oh ya, itu betul. Jadi, dia sama juga psikologi yang menduga bahwa enggak ada gunanya sebetulnya kampanye anti korupsi ini. Karena buat membersihkan pun kita ragu nih. Kalau kita bersihkan, jangan-jangan kita ikut kotor. Jadi, sekali lagi mental kita sudah dikondisikan untuk mengatakan bahwa kalian enggak mungkin memperbaiki bangsa ini. Karena itu biarkan kami lakukan tiga periode korupsi itu. Itu reverse logiknya begitu. Logika terbaliknya begitu kan. Karena itu digembar-gemborkan bahwa Pak Jokowi kan sekarang banyak korupsi. Karena itu kita mesti bantu lagi Pak Jokowi memberantas korupsi. Lo justru orang di era banyak korupsi orang akan tanya di era siapa korupsi paling tinggi? Ya di era SBY. Oh, salah. Di era Jokowi. Di era Megawati. Salah. Di era Jokowi. Di era Habibie. Di era Gus Dosa. Di era ini ketika seluruh peralatan untuk memberantas korupsi tersedia justru koruptornya merajelela. Peralatannya ada. Ada kejaksaan. Ada kepolisian. Ada KPK. Tapi kenapa koruptornya itu justru datang dari lingkungan paling dekat kekuasaan? Kan itu itu poinnya kan? Jadi katakan pada teman-teman tadi bahwa bukan kita ingin jadi kotor. bukan kita tidak ingin masuk di dalam upaya untuk membersihkan negeri ini. Tetapi kalau bukan kita yang lakukan maka harapan untuk negara yang bersih tidak ada. Bila akal pikiran tidur maka yang bangun adalah para monster. jadi berjaga itu pentingnya kan? Nah sekali lagi yang paling menderita dari aktivitas korupsi adalah perempuan. Korupsi minyak goreng itu kartel yang menderita adalah mak-mak di dapur. Yang terpaksa mesti lihat dompetnya masih ada gak sisa 20 ribu? buat anaknya yang lagi nunggu gojek untuk antar dia ke paut. Penderitaan itu ada pada mak-mak justru. Dan pada perempuan bayangan tentang kegagalan masa depan itu dimulai dari dompet mak-mak. Mak-mak berpikir anak saya gak bisa lagi sekolah. Jadi korupsi membatalkan bayangan ideal emak-mak. Bapaknya mungkin gak peduli itu. Tapi menghitung dompet di dapur itu adalah tekanan fisikis luar biasa. Sehingga si mak-mak itu nyimpan misri itu. Hanya perempuan yang mampu untuk mengatasi misri. Laki-laki gak pernah mengalami misri. Laki-laki mengalami pain, rasa sakit secara fisik. Tapi perempuan mengalami rasa sakit secara batin, misri. hanya terbaca ketika dia lagi merenung, terintip oleh suaminya. Kenapa? Termenung. Ah gak apa-apa. Jadi korupsi itu mengeksploitasi perempuan dua kali. Secara fisik yaitu kelaparan dan secara psihis yaitu misri. Kalau kita belajar sosiologi, bagian yang paling dasar dari piramida sosial namanya kaum proletar. perempuan itu adalah proletarnya proletariat. Di dasar yang paling papah. Jadi ini semacam upaya untuk kita self-healing. Memang diminta oleh sejarah kita yang lakukan perubahan itu. Anda gak bisa tunda 2024, Anda mesti lakukan sekarang. Dan karena itu saya datang disini sekarang, bukan 2024. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.